Hai guys, no cut, nah edit Nah jadi malam ini aku mau share ke kalian nih Gimana sih tips travel ke negara Eropa Dan barang apa aja sih sebenernya yang kalian butuhkan buat ke negara Eropa Nah jadi yang pertama, kalau menurut aku nih ya Ini ke tips dulu nih Kalau kita mau ke Eropa, itu jangan pernah lupa buka botol kosong Karena menurut aku biasanya Orang Eropa itu kamar mandi umumnya kebanyakan menggunakan tisu Nah jadi botol kosong tadi kalian bisa isi menggunakan air Untuk membersihkan ketoran kalian Kemudian yang kedua, kalian jangan lupa untuk bawa rice cooker mini Nah karena biasanya itu orang Indonesia itu kan sukanya samicin nih Nah sedangkan di Eropa itu makanannya sehat-sehat Jadi menurut aku, kalau kalian nggak cocok Terus juga kalian nggak bisa nggak makan nasi Lebih baik kalian bawa rice cooker mini Nanti linknya aku taruh di bawah Nah di rice cooker itu kalian bisa ngangatkan makanan yang kalian bawa dari Indonesia Terus kalian juga bisa masak nasi Nah kemudian yang ketiga Jangan lupa bawa lauk pauk Kayak misal abon, rendang, bawang goreng, bawang cabai, indomie Seperti itu Karena menurut aku, waktu aku travel ke Eropa juga Itu yang aku bawa Membantu sekali Karena memang menurut aku makanan-makanan di Eropa itu Nggak ada nicinnya gitu nah Jadi rasanya emang agak sedikit hambar Terus yang keempat Kalian harus sesuaikan outfit Nah biasanya itu outfitnya itu kan sesuai musim gitu nah Kalau winter tuh ada bajunya Summer ada Ketika spring ada Pokoknya setiap musim itu kalian harus sesuaikan outfitnya Masa iya kalau misalnya nih musim dingin Terus kalian malah pakai outfit di musim panas Kan beda banget gitu nah Malah jadi bahan ketawaan orang di sana Kemudian selanjutnya jangan lupa bawa timbangan koper Jadi kalian itu jangan sampai oversize bagasi Karena biasanya setiap pesawat itu beda-beda Bagasinya Nah misalkan nih kayak kemarin aku naik Qatar itu Bagasi kabinnya 7 kilo Terus bagasi bawahnya 25 kilo Nah tapi kalau pesawat lain mungkin ada yang sampai 30 kilo Itu ekonominya Mungkin kalau kelas bisnis itu beda lagi Kalau aku salah dikoreksi ya guys Kemudian jangan lupa kalian juga download aplikasi kamus offline nih Misalnya kalian mau ke negara Turki Tapi kalian nggak bisa nih bahasa Turki Jadi lebih baik kalian download aplikasi offline bahasa Turki Jadi bisa membantu kalian Atau nggak kalian sama sekali nggak punya basic bahasa Inggris Mungkin kamus itu bisa membantu kalian Tapi rata-rata orang Turki itu memang Ada yang bisa ada yang nggak Karena mereka itu mencintai bahasa mereka sendiri Seperti itu Terus juga jangan lupa kalian harus Nyiapin tas Bener-bener tas yang dikalungkan gitu nah guys Jadi karena di Eropa itu rawan banget sama pencopetan Jadi kalian harus bisa menjaga barang kalian masing-masing Nah habis itu aku bakal ngasih kalian tips Pakaian musim dingin Nah biasanya tuh ada tuh Baju Namanya turtle neck Terus atau Kaos-kaos gitu lah Pokoknya sampai leher Nah kemudian kalian Bawahannya bisa pakai lejing Atau Kaos kaki Pokoknya yang memang outfit untuk musim dingin Kemudian jangan lupa Sarung tangan Karena memang Menurut aku di Eropa itu dingin banget Dan sampai minus kemarin aku merasakan sendiri Kemudian jangan lupa Jacket or sweater Nah itu paling penting sih menurut aku Kemudian juga jangan lupa Winter coats Nah itu kayak cardigan Tapi bukan cardigan yang pendek Agak panjang Terus kalian bisa kombinasikan Baju-baju musim dingin kalian Dengan Coatsnya tadi itu Terus sepatu juga Sepatu tuh harus disesuaikan Sebenernya tuh Terserah kalian ya Mau kayak mana sepatunya Tapi sebenernya setiap musim itu Kalau orang Eropa tuh Mereka menyesuaikan gitu Nah ada sepatu yang memang Buat musim winter Ada yang Buat summer Ada yang buat spring Seperti itu Mungkin Malam ini Pembahasannya itu aja ya Semoga bermanfaat Buat kalian yang Mau travel ke Eropa Dan Menyiapkan Bakaian-bakaian Musim dingin kali ini Oh my god Terima kasih Sudah nonton video ini See you next time Bye 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 Terima kasih.